Welcome back to Automotive Star Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan Anda, Automotive Star Ada kabar gembira bagi Anda yang suka akan motor metik bongsor Dimana motor seperti ini dibuat untuk memudahkan hidup sobat dalam berbagai hal Selain mempunyai tampilan yang lebih sporty Kalian hanya perlu mengatur putaran gas dan mengendalikan pengereman saja Dan tanpa harus susah memindah gigi layaknya motor sport Skuter metik bertubuh bongsor mesin kecil sebenarnya bukanlah menjadi satu hal terbaru Karena pemain lama seperti NMAX dan PCX lebih dulu mengaspal di tanah air Kabarnya sih Kawasaki Motorcycle bakal segera merilis motor metik 150 cc bongsornya guys Tentunya, adanya kabar demikian menjadi satu angin segar sekaligus menjadi satu warna baru Selain merek Honda dan Yamaha yang mendominasi di pasaran Buat kalian yang penasaran sebenarnya Kawasaki Metik 150 cc 2023 apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya Tapi buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik dan aktifkan loncengnya ya Karena itu gratis guys Dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Buat kalian yang udah subscribe, terima kasih ya Santar kabar mengenai motor metik Kawasaki terbaru di kelas 150 cc Kabar yang berhembus, pabrikan si hijau segera meluncurkan metik bongsor terbarunya Ya, ini New Kawasaki J150 New Kawasaki J150 merupakan versi bawah dari kakaknya J300 yang diperuntukkan bagi pasar Eropa Sebelumnya juga, Kawasaki Motorcycle lebih dulu meluncurkan Kawasaki J125 Tampilan skoter J150 kemungkinan tidak jauh berbeda dengan pendahulunya J125 Yang dihadirkan dengan model sporty Karena Kawasaki tak mau meninggalkan ciri khasnya yang lebih dikenal dengan produk sport bike Kawasaki J150 juga bakal dilengkapi dengan fitur-fitur seperti sistem pengeriman ABS Lampu di bawah jog yang menyala secara otomatis ketika jog diangkat atau dibuka Selain itu, pada dashboard Kawasaki J150 juga dilengkapi dengan speedo analog dan rev counter Serta soket 12V yang bisa digunakan untuk mencharger ponsel Untuk bagian jognya dibuat nyaman Dan di bawahnya, terdapat ruang bagasi cukup besar untuk penyimpanan helm full face Dari sisi keamanannya juga disematkan shutter style security Yang akan membuat katup kunci kontak menutup dengan sendirinya saat dicabut Kawasaki J150 juga telah dilengkapi dengan teknologi CVT Electric starting, full injection, dan pendingin air Motor ini menggunakan ukuran band depan 14 inci Serta pada bagian belakang 13 inci Dari sektor dapur pacunya Kabarnya Kawasaki J150 dibekali dengan mesin SOSC 150 cc 4 katuk Sayangnya, tenaga otomat mesin dan harga dari Kawasaki J150 saat ini belum terungkap Next time, kita bahas lagi guys Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nantinya, bila benar pabrikan motor yang disebut sebagai si hijau ini Benar-benar mengenalkan motor metik tersebut ke negeri tercinta kita ini Kira-kira bisa bersaing dengan NMAX dan PCX enggak ya guys? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai ya guys Ayo dukung channel Automotive Star dengan cara klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke semua orang Terima kasih ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton